Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum Selamat datang di Dismillah Bincang Islamnya Nah sekarang aku mau nanya nih sama teman-teman Siapa yang di bulan sunyi Ramadan ini masih suka marah-marah? Aduh, jangan dong Karena di bulan kuasa Ramadan ini Bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar Nah, di saat orang berkuasa Puasa kita juga dituntut untuk menahan haus-nafsu dari bulan setan Termasuk emosi dan amarah loh Jadi disini aku bakal kasih tau tips and trick Untuk menahan haus dan bulan kuasa Ramadan Nah, bukanlah penasaran kan? Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja silok penjelasannya Dalam menjalani ibadah puasa Seringkali ditemukan sebuah ucapan nih Jangan marah, nanti puasanya batal Dari kemarahan itu, beberapa Sampai berujung kepertengkaran loh Padahal kita diwajibkan untuk tidak marah Dan tidak bertengkar pada saat bulan suci Ramadan Kewajiban tersebut telah tertulis di surat Al-Baqarah ayat 183 Yang berbunyi Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu Berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian Agar kalian bertakwa Memang, sangat sulit rasanya untuk menahan merasa marah Apalagi di bulan suci Ramadan Selain dapat mengurangi pahala puasa kita Maka, rasa emosi atau marah yang berlebih Juga bahkan dapat membatalkan puasa kita loh Bagi sebagian orang Memang menahan marah itu menjadi tantangan tersendiri untuk melakukannya Cara mengatasi emosi selama bulan suci Ramadan Itu ada berbagai cara loh Yang pertama Adalah dengan mengarahkan rasa marah pada hal yang lebih produktif Alih-alih mengalihkan kemarahan kepada orang lain Yang akan bisa berdampak buruk Sebaiknya, kamu bisa mengarahkan rasa marahmu Aktivitas yang lebih baik Kamu bisa menjadi diri yang produktif Dengan contohnya Membersihkan rumah Berolah laga Atau melakukan tugas yang sempat tertunda Dengan begitu Kamu bisa menyeluruhkan emosimu Sambil melakukan hal yang lebih produktif Cara mengatasi emosi yang kedua Adalah dengan terus bersabar Dan fokus pada ibadah Jika kamu saat berpuasa Sedang berada di posisi yang sulit Yang pada akhirnya kamu terpancing untuk marah Cobalah untuk bersabar Munculkan berbagai pikiran positif Yang bisa membantumu meredakan sedikit rasa marahmu Cara mengatasi emosi yang ketiga Adalah dengan memperhatikan sumber dari emosi tersebut Akar dari rasa marahmu Akan bisa berasal dari faktor internal Maupun eksternal Faktor internal ini bisa berupa kegagalan yang dirasakan Perasaan ketidakadilan Dan rasa frustasi Sedangkan faktor eksternal Biasanya dapat disebabkan oleh perasaan kehilangan Ejekan Atau penghinaan Secara tidak sadar Akan sangat mudah bagimu untuk marah pada orang lain Sebagai bentuk penyeluruhan emosi Itu dia teman-teman Beberapa tips untuk mengatasi emosi di bulan suci ramadhan Semoga kita menjadi orang yang sabar Dan bisa menahan diri di bulan suci ramadhan ini Karena bulan ramadhan adalah sekolah Kita untuk lebih baik lagi Sampai jumpa teman-teman Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk komen, subscribe, dan share video ini Atau teman-teman semuanya Wassalamualaikum See you Bye